Pemerintah akan melakukan peraliham sistem ujian nasional dari kertas ke komputer yang disebut komputer-based test. Uji coba dilakukan di beberapa sekolah, salah satunya di SMA Negeri 78 Jakarta. Sistem baru dinilai lebih efektif karena tidak memerlukan distribusi soal dan jawaban. Kebocoran soal juga bisa diminimalisir karena urutan soal diajak dan berbeda pada setiap komputer. Karena ketika menggunakan komputer-based itu peluang untuk tidak jujur itu lebih kecil. Kalau yang selama ini menggunakan paper-based kan isunya kan ada kebocoran, ada kebocoran gitu. Sebenarnya pertamanya bingung sih kan menggunakan komputer untuk pertama kalinya. Tapi pas dicoba ada enak atau enggaknya. Yang pertama ya kalau misalnya komputer itu bikin mata pegel, tapi lebih enaknya enggak ngebuletin. Jadi lebih mudah. Pelaksanaan sistem CBT disesuaikan dengan kesiapan fasilitas di sekolah. Seperti ketersediaan komputer, server, serta listrik yang memadai. Bagi sekolah yang belum memiliki kelengkapan itu akan tetap melaksanakan ujian berbasis kertas. Ya Mirsa dalam pelaksanaan ujian nasional di tahun-tahun sebelumnya tidak jarang para siswa mengeluhkan soal ujian yang terlalu tipis atau bahkan mudah kotor saat dihapus. Dan racunannya tahun ini beberapa sekolah sudah mulai melakukan ujian berbasis komputer. Dan tentu ini diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan ujian bagi para siswa. Ujian nasional di tingkat SMA akan berlangsung pada 13 hingga 16 April dan dilanjutkan 20 hingga 21 April. Dari 200 ribu lebih sekolah tingkat atas di Indonesia, baru 585 sekolah yang akan menjalankan program baru ini. Sebagian besar merupakan sekolah di kawasan Jawa Timur. Selama ini proses pembelajaran sudah banyak berbasis IT, tetapi asesmennya itu pakai paper piece masih ya, termasuk N. Nah mulai tahun ini kita mulai, tetapi dengan ya itu tidak memaksa, tetapi silakan yang memenuhi syarat silakan untuk mengajukan. Mengantisipasi padamnya listrik saat ujian, pemerintah akan memastikan PLN bisa menjamin ketersediaan listrik bagi sekolah yang menerapkan ujian. Pihak sekolah juga menyiapkan uninterruptable power supply atau UPS sebagai cadangan. Monika Nova, Anindita Pradana, Jakarta Monika Nova, Anindita Pradana, Jakarta